The Perloren Melodi An was an yonge musikan hanam Timo, didol was of Senfjol. Senfjol had an maghisa egen schab, eikon de emotsi pan mensen in melodien vertalen. Timo gebraktu des schab on vrugde en trots te brengen an de mensen om hen hen. Op en dag teden en belangrijk optreden, viel Timo viool en brak en stukken. De belovende melodiën leken perloren te zien. Timo was bedroop en weesnit huge kon kerstellen. Dorende manden sok Timo naar een oplossing. Out en de luk horde heifan en oude musikan hanam Maestro Silva de beken ston om het kerstellen. Van gebroken melodiën. Timo hing op reis naar Maestro Silva af gelegen hals ho in de bergen. Naen anmoeting met Maestro Silva af gelegen van Senfjol hal namen de oude musikan Timo onder Senfjol. Seweretan samen aan had kerstellenen de betoverende melodiën en langsa marseker behouen de viol de levensde komen. Tunt Timo terugker de naar Senfjol. Speelde heide herstellebde melodiën vor Senhemensab. De vrohde en troth lefden terugsterker dan oid tevuren. Timo besepte dan som self ales it kotsbar perloren leg. Kan het met mood en hulp van anderen worden herstelle. Artinya melodi yang hilang. Dahulu kala ada seorang musisi bernama Timo yang sangat mencintai violanya. Viola Timo memiliki sifat makhis bisa menerjemahkan emosi orang menjadi melodi. Timo menggunakan keistimewaan ini untuk membawa kebahagiaan dan penghiburan kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari selama pertunjukan penting, viola Timo terjatuh dan patah menjadi berapa bagian. Melodi-melodi ajib itu tampaknya hilang. Timo merasa sedih dan tidak tahu bagaimana cara memulihkannya. Selama berbulan-bulan Timo mencari solusi. Akhirnya dia mendengar tentang seorang musisi tua bernama Maestro Silpa. Yang terkenal bisa memperbaiki melodi-melodi yang rusak. Timo melakukan perjalanan ke rumah terpencil Maestro Silpa yang tinggi di pegunungan. Setelah bertemu dengan Maestro Silpa dan menceritakan kisahnya, musisi tua itu mengambil Timo di bawah naungannya. Mereka bekerjasama untuk memulihkan melodi-melodi ajib itu dan perlahan-lahan viola itu kembali hidup. Ketika Timo kembali ke desanya, dia mainkan melodi-melodi yang dipulihkan itu untuk ke komunitasnya. Kebahagiaan dan penghiburan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Timo menyadari bahwa kadang-kadang bahkan jika sesuatu berharga tanpa kehilang itu bisa dipulihkan dengan keberanian dan bantuan dari orang lain.